Hai siapa nih yang suka gemes sama si bebek ini kau lagi diril ataupun di tiktok yuk kita bikin yuk Halo assalamualaikum kita coba bikin tutorial gimana sih cara bikin bebek di story ataupun real sih yang gerak-gerak itu pertama kita rekam dulu yang nah yang ini aku tuh ngerekam bebas ya ini kasur yang kameranya ketutup gitu jadi kayak layar hitam gitu sebenarnya videonya itu bebas aja sih terus untuk durasinya juga bebas mau berapa detik top boleh cuplikan kita lihat setelah itu setelah kita buat video kita klik yang ini ya filter atau efek ya Nah kita cari atau kita ketik huruf C aja cukup C kemudian kita cari kita cari dulu ya logo C nya yang bisa kelap klip-kelap klip gitu loh ininya warnanya kita cari dulu ya yang mana ya yang cocok ya kita cari nah nah ini nih nah iya ini yang C yang di heksagon nih nah ini kan ini kelap klip ya layarnya ya terus kita tarik dan kita perbesar sampai yang kelihatan tuh cuman bagian tengahnya aja jadi seolah itu kayak layar kosong gitu padahal itu huruf C ya yang cuman kita perbesar kemudian kita cari lagi ikon bebek bebas sih sebenarnya ikonnya mau apa mau orang joget joget atau apa bebas ini karena yang lagi viral itu adalah bebeknya lagi jalan atau goyang jadi kita cari ya kayaknya lucu deh kalau yang lain coba kita cari jadi yang lain kalau yang lain dimasukin lucu nggak ya ya yang mana ya nah yang ini lucu juga sih sebenarnya ya karena yang lagi viral tuh yang ini bebek si putih ini goyang-goyang-goyang gini jadi kita coba bikin yang tutorialnya viral aja ya kita bikin tiga deh kita bikin bebeknya tiga karena kita pengennya tiga kita tambah lagi satu ya Nah kalau gini kan jadi tiga bebek kembar lagi jalan-jalan lucu banget kan Masya Allah nah ini bisa kita langsung proses videonya bisa langsung kita save untuk masalah mau ikonnya itu apa ini bisa kita simpan videonya ya sebelumnya bisa kita simpan videonya sebelum diposting kita bisa download videonya di ikon titik tiga itu bisa simpan dulu nah ini dia video kalau misalnya kita share bentuknya di reels tapi kita share ke story IG juga seperti ini ya videonya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum